Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kementerian Perhubungan akhirnya mencabut aturan kewajiban melakukan tes PCR untuk perjalanan darat sejauh 250 km. Sebelumnya dalam surat edaran nomor 90 disebutkan pelaku perjalanan moda transportasi darat wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil tes PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan di atas 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa Bali. Aturan ini dicabut dan digantikan dengan surat edaran nomor 94 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19 yang terbit sejak kemarin. Minimal dosis pertama Untuk pelaku perjalanan jarak jauh di moda transportasi darat, laut, dan kereta api, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapi tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan dan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Selanjutnya, untuk perjalanan angkutan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali berlaku ketentuan sebagai berikut. Wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapi tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14x24 jam sebelum keberangkatan Atau, wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapi tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7x24 jam sebelum keberangkatan. Selanjutnya, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapi tes antigen yang...